Intro Kembali lagi bersama saya Prawito Odoro di channel Prawito.com Pada materi kali ini kita akan mempelajari persiapan apa saja yang perlu kita lakukan sebelum kita memulai untuk membuat suatu aplikasi dengan menggunakan Mernt Stack yang paling pertama yang perlu kita siapkan adalah mendownload text editor yang akan digunakan saya biasanya menggunakan Visual Studio Code sebagai text editor saya nah disini untuk mendownloadnya kalian tinggal masuk saja ke website resminya yaitu code.visualstudio.com tinggal dipilih untuk operating systemnya kemudian di download nah start download langsung bisa digunakan untuk aplikasi text editornya nah untuk text editor ini sendiri saya tidak mengharuskan menggunakan Visual Studio Code kalian bisa menggunakan text editor yang lain bisa menggunakan Sublime bisa menggunakan Atom itu terserah dari pilihan kalian selanjutnya untuk databasenya sendiri nanti kita akan menggunakan MongoDB Atlas yang mana tidak ada software yang perlu kita install di dalam laptop kita nanti kita akan menggunakan server secara langsung yaitu server dari MongoDB nya untuk menjalankan database kita selanjutnya yang perlu di install adalah Node.js nya nah untuk menginstall atau untuk mendownload Node.js tinggal masuk ke menu download kemudian silahkan kalian pilih untuk operating systemnya kemudian dia akan langsung download nah karena saya sudah punya saya akan cancel untuk Node.js nya nah bagi yang menggunakan Windows ataupun menggunakan Linux silahkan memilih sesuai dengan operating systemnya selanjutnya untuk bagian frontend kita akan menggunakan React disini ada dua frontend yang mungkin akan kita kerjakan dimana ketika kita menggunakan web kita akan menggunakan istilahnya React.js kemudian untuk mobile kita akan menggunakan React Native nah core utamanya adalah sama-sama menggunakan library React nah sehingga kalian tidak perlu khawatir dengan mempelajari React secara otomatis seharusnya akan mudah baik itu menggunakan React.js maupun React Native nah untuk React.js ini sendiri untuk proses instalasinya tidak ada yang perlu kita install di dalam laptop kita nanti dalam prosesnya akan mudah untuk menginstall React.js ini nah sedangkan untuk React Native bagi kalian yang ingin concern di mobile apps ada beberapa step yang harus kalian install agar laptop kalian siap untuk menjalankan aplikasi React Native ini nah apa saja yang perlu di install saya sarankan kalian menonton playlist untuk React Native Basic yang sudah saya sediakan di dalam YouTube saya juga sehingga di sana ada proses apa saja yang perlu di install apa saja yang perlu dipersiapkan seperti emulator, Android Studio, dan lain-lainnya nah untuk men-stack ini sendiri kurang lebih itu saja yang perlu dipersiapkan di laptop kalian baik demikian semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati